Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Dari Akis Karyana Dari Akis Karyana Oke untuk konten pada video ini kami akan mencoba untuk membangun sebuah sistem IOT atau Internet of Things jadi simpelnya IOT itu adalah sebuah device atau sensor ataupun microcontroller yang bisa dikontrol via internet nah jadi disini langsung saja di meja ini ada beberapa peralatan atau bahan-bahan yang akan kita gunakan yang nantinya akan kita rakit pada sebuah panel kontrol oke saya akan memperkenalkan ke teman-teman bahan-bahan apa saja yang akan digunakan yang pertama yaitu modul microcontrollernya atau modul IOT nya disini teman-teman bisa lihat disini kami menggunakan modul Adrenaline Smart Modul yang dimana modul ini merupakan salah satu penumbangan dari teras karya disini kita menggunakan microcontroller ISP8266 atau biasa juga disebut NodeMCU disini tipe yang Amica terus di board ini juga dilengkapi dengan 5 relay yang artinya kita akan mengontrol sebuah plane atau dalam hal ini kita akan mengontrol lampu oke setelah ini disini ada komponen-komponen elektrika lainnya seperti MCB bisa teman-teman lihat ada terminal block dan juga ada power supply nantinya akan menyuplai modul ini oke disini juga ada beberapa komponen lainnya yang akan menjadi bagian yang akan terlihat langsung pada box panel dia akan didetakkan di bagian frontnya atau di bagian depannya ada indikator lampu dan ini selektor switch yang dimana kita gunakan untuk matikan atau memilih lampu ini kita gunakan sebagai manual ataupun melalui sistem IOT ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati